Terima kasih. Karena merupakan suatu perbuatan yang berasal dari jasmani, perkataan, dan pikiran, dan dapat membuahkan hasil, di mana perbuatan yang baik akan menghasilkan buah yang baik seperti kebahagiaan, dan perbuatan yang jahat akan menghasilkan buah yang buruk seperti penderitaan atau kesedihan. Sang Buddha pernah bersabda pada Sanyita Nikaya I halaman 217. Jadi, sesuai dengan benih yang telah ditaburkan, begitulah buah akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan, pembuat kejahatan akan memetik kejahatan. Bertaburlah olehmu biji-biji benih dan etalpulalah yang akan merasakan buah daripadanya. Kemudian, karma juga dikategorikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan jangka waktu berbuahnya, kemudian adalah karma berdasarkan kekuatannya, dan yang ketiga adalah karma berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah karma berdasarkan jangka waktu berbuahnya. Berdasarkan jangka waktu berbuahnya, karma dibedakan menjadi ditadama wedaniakaman, melupakan karma yang berbuahnya juga dalam kehidupan saat ini. Misalnya ada seseorang yang melanggar hukum seperti mencuri, maka ia juga akan mendapatkan hukuman dari pihak yang terwenang, tepat pada kehidupan ini juga. Selanjutnya adalah upaja wedaniakaman. Upaja wedaniakaman merupakan perbuatan yang kita lakukan sekarang, dan hasilnya tepat di kehidupan yang akan datang. Misalnya adalah seseorang yang selalu menjalankan sila dengan baik dan melakukan banyak kebajikan, maka di kehidupan selanjutnya ia akan terlahir kembali di alam yang lebih berbahagia. Selanjutnya adalah apara para wedaniakaman. Apara para wedaniakaman merupakan karma yang hasilnya berturut-turut selama kehidupannya berlangsung. Misalnya adalah seseorang yang melakukan banyak perbuatan jahat, sehingga ia terlahir di alam yang lebih menderita. Maka di alam yang menderita tersebut, ia juga tidak dapat melakukan hal-hal yang baik pula, sehingga ia tidak dapat mengumpulkan karma baiknya. Kemudian ia akan terus terlahir kembali di alam yang menderita, karena tidak bisa berbuah baik. Selanjutnya adalah ahosikama. Ahosikama merupakan karma yang tidak dapat berbuah lagi, karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis. Kemudian berdasarkan kekuatannya, karma dibedakan menjadi darutakama, asalnya kama, acinya kama, dan katata kama. Darutakama merupakan karma besar, yang paling besar dan kuat, dan tidak dapat dicegah dengan karma lainnya. Hal tersebut seperti akusala garukakama dan kusala garukakama. Akusala garukakama merupakan perbuatan buruk yang berat, seperti membunuh ibu, ayah, membunuh anahat, melukai sang Buddha, dan menyebabkan pengecahan pada anggota sang hal. Seseorang atau suatu makhluk yang melakukan hal tersebut, akan terlahir di alam yang menderita. Kemudian ada kusala garukakama, atau perbuatan baik, contohnya adalah melaksanakan samantabawana hingga mencapai rupa jana empat, atau rupa jana empat, sehingga di kehidupan selanjutnya, ia akan terlahir di alam brahma, yakni alam yang berbahagia. Selanjutnya adalah asalnya kama. Asalnya kama merupakan karma yang dilakukan menjelang kematian dan kekuatannya paling kuat. Contohnya adalah seseorang yang menjelang kematian, mengingat hal-hal yang baik, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka di kehidupan selanjutnya, ia akan terlahir di alam yang lebih berbahagia. Sedangkan orang-orang yang pada akhir hayatnya hanya melakukan kejahatan dan meminat hal-hal yang buruk, maka di kehidupan selanjutnya, ia akan lahir di alam yang lebih menderita. Selanjutnya adalah acinya kama. Acinya kama merupakan karma yang dilakukan terus-menerus dan akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan, misalnya orang yang selalu berbuat baik karena sudah menjadi kebiasaannya. Selanjutnya adalah kata-kata kama. Kata-kata kama merupakan kekuatan yang paling ringan atau cetannya paling ringan. Kemudian berdasarkan fungsinya, karma dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah jana kakama, di mana karma ini berfungsi atau berpotensi untuk mendorong kelahiran dari suatu makhluk. Selanjutnya adalah upah tambah kakama. Upah tambah kakama ini merupakan karma yang fungsinya memperkuat, menambah jana kakama, jadi hasilnya bisa menjadi besar atau karma yang searah. Upah pilar kakama merupakan karma yang mengurangi kekuatan dari jana kakama dan arahnya juga berlawanan. Selanjutnya adalah upah gata kakama. Upah gata kakama adalah karma yang berfungsi untuk menghacurkan kekuatan dari jana kakama. Kemudian, terdapat tiga golongan dari karma. Yang pertama adalah karma pikiran atau manuk karma, yang kedua adalah karma ucapan atau wajib karma, dan yang ketiga adalah karma perbuatan atau kaya karma. Kemudian, saya akan lanjutkan dengan punar bawah. Punar bawah merupakan kelahiran kembali atau untuk membalahir suatu makhluk dalam kehidupan yang sama atau berbeda dengan tidak membawa kesadaran dari kehidupan sebelumnya. Lingkarnasi dari agama lain berbeda dari punar bawah dalam agama Buddha. Karena dalam agama Buddha, roh dianggap sebagai tidak kekal dan tidak dapat berpindah. Kemudian, dalam ajanan agama Buddha, terdapat kecara atau mimba lahir-lahirnya makhluk-makhluk. Yang pertama adalah jala Bu Jayoni, lahir melalui kandungan seperti manusia, sapi, dan kerubau. Anda Jayoni, lahir melalui telur seperti ayam, bebek, dan burung. Sanseda Jayoni, lahir melalui kelembakan seperti nyamuk dan ikan. Opa Patika Yoni, lahir secara spontan seperti makhluk-makhluk, alam dewa, dan peta. Terdapat empat macam pemimba lahir secara penerusan kehidupan di 31 alam kehidupan. Yang pertama adalah Apaya Pati Sandi, pemimba lahir di alam Apaya, Kama Sugati Pati Sandi, pemimba lahir di alam Kama Sugati, rupa wacara Pati Sandi, pemimba lahir di alam Rupajana, dan arupa wacara Pati Sandi, pemimba lahir di alam Arupajana. Kemudian, Kama dan Punar Bawa sebenarnya memiliki hubungan yang saling berkaitan, yakni hubungan sebab-akibat. Kama yang menyebabkan kursus terimba lahir dari suatu makhluk. Dalam Cula Kama Wibangga Suta, sudah dijelaskan bahwa setiap makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri, terwarisi oleh perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, terhubungan dengan perbuatannya sendiri, dan terlindung oleh perbuatannya sendiri. Namun, karma bukan satu-satunya penyebab makhluk mengalami proses terimba lahir. Ada pula beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan proses terimba lahir suatu makhluk. Salah satunya adalah tiga syarat yang diperlukan untuk kelahiran dari suatu makhluk, yakni sanggah mantar orang tua, ibu dalam masa subur, dan hadirnya ganda-ganda. Pada suatu kelahiran kembali ataupunan bawah, setiap orang akan melakukan sebuah perbuatan dan menghasilkan karma. Ketika seseorang berpikir dan berpindah, berpindah pikirannya secara spontan berubah melalui dorongan, keinginan, dan ketergantungan yang menuju kepada berkeberadaan dan kelahiran sesuai dengan hukum ketergantungan atau kapicah pangkutanda. Kemudian, berikut adalah beberapa referensi yang digunakan dalam pembuatan makhluk ini. Kemudian, kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Pertama, berdasarkan fungsinya, karma yang meniadakan suatu aktifat yang telah muncul dan menyebutkan karma yang baru adalah jawabannya adalah upagat takak karma. Karena sesuai dengan yang sudah kita ketahui sebelumnya, upagat takak karma merupakan karma yang dapat meniadakan janaka karma. Selanjutnya adalah karma yang didapatkan seseorang saat memikirkan perbuatan baik atau jahat yang telah dilakukan di masa lalu. Jawabannya adalah asanya karma. Karena asanya karma merupakan karma yang dilakukan atau diingat beberapa saat menjelang kematian suatu makhluk. Jika tidak ada karma berat lain yang ada dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan simpatnya, karma yang didasari perbuatan baik disebut dengan kusala karma. Karena kusala karma merupakan karma yang didasari oleh perbuatan baik. Selanjutnya, berdasarkan cara-cara penyimpan lahir, makhluk yang lahir dari kelembapan seperti nyamuk, ikan, dan lain-lain dikenal sebagai jawabannya adalah sanseda jayoni. Karena pada sanseda jayoni, makhluk-makhluk lahir dari kelembapan. Untuk pertanyaan terakhir, berdasarkan kategorinya, manusia yang senang membunuh makhluk seperti berburu, berjagal, algojo, perbuatannya selalu berdasarkan kebencian atau dosa dikenal sebagai manusia naraka. Kemudian, sebelum mengakhiri sesi ini, saya akan menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah karma. Karma merupakan suatu perbuatan yang berasal dari jasmani, perkataan, pikiran, dan dapat membuahkan hasil, di mana perbuatan yang baik akan menghasilkan buah yang baik dan perbuatan buruk akan menghasilkan buah yang buruk juga. Kemudian, punar bawah. Punar bawah merupakan kelahiran kembali atau penimbalahian dari suatu makhluk dalam kehidupan yang sama ataupun berbeda dengan tidak membawa kesadaran dari kehidupan sebelumnya. Adapun, karma dan punar bawah memiliki ketergantungan, di mana karma akan menentukan pemimbal lahir dari suatu makhluk. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. selamat menikmati.